Pro Jokowi atau Projo menerima kunjungan dari pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di kantor DPP Pro Jokowi pada sore hari ini, Kamis 10 Agustus 2023. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali dan Sekretaris Jenderal PSI Isyana Bagus Oka dan Ketua DPP Seril Tansil. Namun, kedatangan partai berlambang mawar tersebut tak diiringi Ketua Umum PSI Giringganesa. Ketua Umum DPP Projo Budi Ari Setiadi menuturkan silaturami dengan DPP PSI hari ini membawa narasi positif ke Projo. Dia menilai, semakin banyak anak muda memikirkan nasib bangsa, maka semakin bagus untuk negeri ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih, Mas Ketum. Selamat sore, teman-teman media semua. Terima kasih sudah menunggu. Jadi hari ini kedatangan PSI ke DPP Projo adalah sekaligus bentuk silaturahmi. Dan sebenarnya hubungan PSI dan Projo sudah cukup lama ya. Kita sering komunikasi, rajin update-update, bisa dikatakan, akrab loh Mas ya? Iya. Dekat ya Mas? Iya. Mesra gak Mas? Mesra lah ya. Jadi apa, hubungan baik pemikiran maupun hati. Pikiran dan hati kita, ya, bertaut. Jadi bertaut gitu. Kalau lagu, hubungan cinta berkebuk sebelah kanan. Dan buat PSI memang teman-teman relawan itu sangat-sangat penting. Sama pentingnya dengan partai. Dan kita punya histori yang cukup panjang, berjuang sama-sama untuk memenangkan Pak Jokowi. Kita semua di sini, lapar belakangnya beda-beda, tapi kita dipersatukan karena kecintaan kita sama Pak Jokowi. Sampai hari ini ya Mas ya? Gak putus. Dan makanya kita punya concern yang sama bahwa Pak Jokowi gak sampai di sini ceritanya. Gak sampai di 2024 saja. Tapi apa yang sudah beliau bangun itu harus berkelanjutan. Nah, ini jadi bertaut lagi, kita lebih erat lagi. Untuk menjaga agar keberlanjutan itu tetap ada. Jadi tadi kita bicara juga dan setuju bahwa akan perlu diadakan kolaborasi. Ya, Mas yang bentuk detailnya akan kita eksplor lagi. Tapi mau ada kolaborasi supaya partai dan relawan bisa sama-sama jalan bareng lagi. Bukan selesai di pemilu 2019 yang lalu, tapi di pemilu yang sekarang dan mendatang. Kita harus kolaborasi lagi dalam rangka memastikan legasi Pak Jokowi harus jalan, harus selesai program-program yang beliau bangun. Tidak berhenti sampai di 2024 saja. Jadi kerja kitanya belum selesai gitu Mas ya? Masih akan bergandengat tangan sama-sama. Dan oleh karenanya kami senang banget hari ini kita bisa...